Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Lipa de Heru semoga setelur Penter dalam keadaan sehat dilanjarkan rezeki nya Amin jika kita dan berkendara mengalami kejadian seperti ini ya setelahnya lurus tapi dirasa di roda depan itu terasa anglir atau ban rodanya itu tarik kiri atau kanan sendiri di saat ban menapaki jalan yang beda ketinggian ya seperti jalan gelombang jadi banyak itu terasa lari sendiri nanti kita cek bagian roda ya ikuti terus setelah pan saya bungkat dan saya cek terot tojuin bawah tojuin atas semuanya bagus rok terotnya juga bagus ada oblak saya cek lagi ke idl sama potpoy yang bisa cek kita coba goyang-goyangkan lagi ya ternyata yang goyang itu bagian baut payung atau bimbreknya ini dikit sih tarik kita bongkar ya ini kelihatannya seperti baut payungnya ya telah ini tapi tak cek sekalian ini idlnya kita cek sekalian sama ini nah tunggu dulu ya 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 ini udah terlepas baut payung atau pin racknya kita akan cek hai 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 ob kita pungkar posnya pusingnya Ayo kita keluarin pushing payungnya tajung-tajung ternyata bosnya pecah ya Hai bosnya pecah tinggal kita keluarin yang bawah hai 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 setelah keluar sedikit kita bisa cungkel ini juga tetap ya di pasaran biasanya dijual satu set ini ya harga Rp20.000an harga satu set sudah sama baut mur pushing tinggal pasang ya tapi ada pilihan lain juga jika mau menggunakan yang ori belinya satuan ini bosnya aja bisa diganti bosnya satu kemarin saya beli Rp17.000 kalau ini Rp20.000an Rp25.000 kalau nggak salah kemarin itu saya beli tapi dilihat dari kualitasnya kualitas busing ya dari kualitas busingnya dulur painter semua bisa membedakan nih kalau yang orinya hitam kalau ini agak abu-abu kualitasnya ini juga ini agak betul dikit ini tipis ini bahannya juga ini kayak mudah-mudah juga ini ini hanya bagus finishingnya alus banget kalau yang ori ini kasar jadi kena jari itu rasa gimana itu sebelum dipasang baut pinrak tak tahu baut payungnya kita tempat yang ininya kita bersihkan ya tapi bautnya sudah kita bersihkan nanti kita kasih Chris tinggal kita pasang ya bisa bersihkan semuanya dari info-nya tidak Oh iya lupa sekalian kita lihat ini kita cek idl armnya ya biasanya kan kalau sekandir itu biasanya kalau nggak ininya ya yang ini idl armnya kita cek ini kita taruh naik dulu apalagi kalau crash berarti ini idl arm yang disininya bagus nih kita naik turunkan berarti keras nih masih bagus igl armnya setelah kita bersihkan kita kasih Chris kemudian kita masukkan bos atau pusing tindaknya dulu biasanya kalau baru seret ya harus pengertian yang bawah hai hai kemudian dan silnya sil atas bawah yang bawah sudah mangkukannya sudah mangkukannya nah ini seperti ini kemudian kita pasangkan jangan lupa ini juga dikasih gliss atau stem berdikit aja pasang kita pasin ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ayo kita pasang ring fairnya kemudian norinya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa